Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 16 Februari 2021 Selasa pekan biasa ke-6 disusun oleh Frater Leo Silvester SVD Dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 8 Ayat 14-21 Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan Ia berkata Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata Tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga Tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan lima roti Untuk lima ribu orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti Kamu kumpulkan? Jawab mereka Dua belas bakul Dan pada waktu tujuh roti Untuk empat ribu orang itu Berapa bakul penuh Potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka Tujuh bakul Lalu kata Yesus kepada mereka Masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara-saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Jangan Jadi Ragi Dalam perikob hari ini Yesus mengingatkan kita Untuk berhati-hati terhadap ragi orang Farisi Dan ragi Herodes Apa makna perumpamaan ini bagi kita? Ragi adalah sesuatu Yang menyebabkan adonan mengembang Ragi juga Adalah sesuatu yang merusak Hukum Taurat melarang Memasukkan ragi di dalam persembahan Yang dibuat untuk baik Allah Dalam perumpamaan ini Yesus menggunakan kata ragi Untuk menunjukkan sikap kepura-puraan Dari orang-orang Farisi Dan keburukan sikap Herodes Pencinta Sang Sabda yang terkasih Orang-orang Farisi Secara berlebihan Memperhatikan hal-hal lahiria dalam agama Tetapi mengabaikan hal-hal Yang menjadi inti dari agama Apa yang mereka tampilkan di luar Bagaikan ragi yang mengembang Tapi isi dalamnya rusak Dan penuh kebusukan Sedangkan ragi Herodes Adalah semangat keduniawian Yang dikuasai Dengan kesenangan Dan ambisi politik Para pencinta Sang Sabda yang terkasih Yesus meminta kita Untuk berhati-hati Dengan cara hidup semacam ini Yesus mengajak kita Untuk melihat sesuatu Tidak hanya dari aspek fisik Tetapi melihat kedalaman Atau apa yang menjadi inti Dari setia pengalaman hidup kita Dengan demikian Hidup kita Tidak menjadi seperti ragi yang merusak Dan menutupi hal-hal Yang menjadi inti Dari hidup kita Ya Yesus Ajarlah kami Untuk melihat dengan matamu Dan mendengar dengan telingamu Sehingga hidup kami Menjadi semakin bermakna Dari hari ke hari Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Pada divisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Dalam satu hati Dan kasih Yesus Mari dengarkan Sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Sampai jumpa kembali pada Sampai jumpa kembali pada